Pemirsa Anda menyaksikan update, saya Kevin Egan, Presiden Joko Widodo telah mengantongi satu nama Hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Patrialis Akbar. Calon Hakim pengganti tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Staff khusus Kepresiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sabto mengatakan Presiden telah memilih satu dari tiga nama yang dianjukan oleh Panitia Seleksi Mahkamah Konstitusi. Calon Hakim MK yang terpilih tersebut adalah pilihan terbaik yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang tinggi. Johan Budi menambahkan keputusan Presiden terkait dengan calon Hakim MK baru tersebut akan segera ditekan oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Sebelumnya ada tiga nama calon Hakim MK ke Presiden, mereka adalah Saldi Isra, Bernard El Tanya, dan Wicipto Setiadi. Pertanyaan di awal kan saya diri belum satu ya, ini penjelasan, kamu berserah enggak? Kalau kamu nanya apa? Hakim MK. Ya gini, Presiden sudah memutuskan setelah pansel mengusulkan tiga nama, dan kemarin saya konfirmasi sudah diputuskan satu dari tiga nama itu untuk dijadikan Hakim Pengganti, Hakim MK pengganti dari Pak Patrialis. Sebenarnya mekanisme pansel ini kan dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan Hakim MK yang integritasnya bagus, kredibel, punya kapasitas, kapabilitas, karena itu Presiden membentuk pansel yang kemarin sudah bekerja dan sudah dipilih satu dari tiga. Nah saya belum tahu Kepresnya itu sudah ditanda tangan atau belum, sehingga saya belum tahu juga siapa nama yang dipilih.